Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khairul Luta di channel Ayoles Baiklah adik-adik ini merupakan part kedua Dari pembahasan soal PJOK Penilaian akhir tahun Untuk materi PJOK ya Untuk tingkat SMP kelas 7 semester genap Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video part pertama Silahkan langsung masuk ke channel Dan cari Pembahasan soal PAT kelas 7 part pertama Baiklah adik-adik mari kita langsung masuk ke pembahasannya Soal nomor 21 Gerak dasar renang gaya bebas sebagai berikut Kecuali titik-titik A. Gerakan kaki B. Gerakan memutar badan C. Gerakan lengan D. Mengambil nafas Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 21 Yaitu yang B. Gerakan memutar badan Kita lanjut ke soal nomor 22 Dalam proses gerakan lengan renang gaya bebas ada 3 fase Yaitu A. Fase menarik mendorong istirahat Bukan Fase menarik mendorong istirahat lanjutan Bukan C. Jawabannya ya Fase menarik mendorong lanjutan Kita lanjut ke soal nomor 23 Gerakan lengan yang benar saat renang gaya bebas yaitu A. Kedua lengan menarik bersamaan Jari-jari terbuka Nomor 23 ini kurang tepat ya Gerakan lengan menarik kurang Kedua lengan menarik kurang Jawabannya yang menarik adalah yang B Gerakan lengan menarik bergantian Jari-jari dirapatkan Oke kita lanjut ke soal nomor 24 Kemampuan dasar yang perlu dikuasai sebelum berlatih gaya renang adalah A. Menyelam B. Gerakan kaki C. Meluncur Ataupun D. Gerakan tangan Jawabannya yang tepat adalah yang C Meluncur Kita lanjut ke soal nomor 25 Para ahli berpendapat bahwa Kekurangan protein atau zat putih telur Pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan A. Kecerdasan B. Emosional C. Tubuh Ataupun D. Daya tahan Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 25 adalah A. Kecerdasan Jadi kalau kekurangan putih telur itu sangat berbahaya ya Untuk perkembangan kecerdasan ataupun otak seorang anak Kita lanjut ke soal nomor 26 Soal nomor 26 Perkembangan jasmani pada usia 6 sampai 14 tahun relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada A. Usia sebelumnya B. Usia 14 sampai 18 tahun Jawabannya adalah yang A ini Usia sebelumnya Kita lanjut ke soal nomor 27 Perkembangan jasmani pada usia 6 sampai 14 tahun sangat dipengaruhi oleh A. Lingkungan mental B. Lingkungan mental dan sosial C. Lingkungan sosial Ataupun D. Lingkungan sosial fisik Jawabannya yang paling tepat untuk soal nomor 27 Yaitu yang B. Lingkungan mental dan lingkungan sosial Kita lanjut ke soal nomor 28 Masa pubertas berkisar pada usia Masa pubertas itu masa ini ya Mulai dewasa ataupun mulai masuk ke masa remaja Yang mana ditandai dengan kalau laki-laki memibasa ataupun perempuan itu menstruasi A. 10 sampai 12 tahun B. 12 sampai 14 tahun Jawabannya adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 29 Yang tidak termasuk ciri-ciri anak sehat adalah Oke ini ingat ya Kata kuncinya adalah tidak ciri-ciri anak sehat A. Tangkas, gesit, dan gembira Bukan ini cirinya Mata bersih ini tidak Kulit dan rambut ini adalah cirinya juga Banyak senyum kulit kasar Jawabannya adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 30 Menciptakan kembali Mengembalikan sesuatu yang hilang Merupakan makna A. Kebugaran jasmani B. Rekreasi C. Olahraga Ataupun D. Gerak badan Jawaban yang paling tepat adalah yang B Adalah pengertian dari rekreasi Kita lanjut ke soal nomor 31 Istirahat dapat dipenuhi dengan cara berikut ini Kecuali A. Bersepeda santai B. Tidur-tiduran C. Membaca buku Ataupun D. Nonton televisi Istirahat dapat dipenuhi kecuali Ini adalah salah satu bentuk istirahat Membaca buku Nonton televisi Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A A. Ini bukan bentuk istirahat Malah olahraga ini kalau yang A Kita lanjut ke soal nomor 32 Lamanya waktu tidur yang cukup Sebaiknya pada malam hari Yaitu A. 6 jam B. 8 jam C. 10 jam Ataupun D. Tidak ada ketentuan Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 32 Yaitu yang A adalah 6 jam Kita lanjut ke soal nomor 33 Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut A. Zat makanan B. Karbohidrat C. Lemak Ataupun D. Protein Jawabannya adalah yang A Zat makanan Kita lanjut ke soal nomor 33 Zat gisi makanan yang berfungsi sebagai sumber zat tenaga adalah A. Protein mineral vitamin B. Vitamin mineral air C. Lemak mineral vitamin Ataupun D. Hidrat arang lemak protein Jawabannya adalah yang D Hidrat arang lemak dan protein Kita lanjut ke soal nomor 35 Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme A. Protein dan lemak B. Protein dan hidrat arang C. Lemak dan hidrat arang Ataupun D. Protein lemak dan hidrat arang Jawabannya yang paling tepat adalah yang D Protein lemak dan hidrat arang Kita lanjut ke soal nomor 36 Suatu keadaan disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gisi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh disebut A. Motu gisi B. Gisi salah C. Manfaat gisi Ataupun D. Gisi buruk Jawabannya yang paling tepat adalah gisi buruk Kita lanjut ke soal nomor 37 Kurang gisi pada semasa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani Juga akan menyebabkan gangguan A. Intelektual B. Aktivitas gerak C. Kesehatan Ataupun D. Perkembangan mental Mental Apa dikirik jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D Perkembangan mental Kita lanjut ke soal nomor 38 Pada tingkat berat kita mengenal dua bentuk kekurangan kalori protein Penyakit akibat kekurangan protein disebut A. Kuwashiorkor B. Marasmus C. Kurang zat gisi Ataupun D. Salah gisi Jawabannya adalah yang A. Kekurangan protein itu adalah kuwashiorkor Susah ya memang disebutin Kita lanjut ke soal nomor 39 Upaya menunjang tercapai A. Sepak bola Tidak B. Lomba balap sepeda C. Mendaki gunung Jawabannya adalah yang C D. Ini bukan Baiklah adik-adik Baiklah adik-adik Terima kasih telah menyimak video ini Sampai soal nomor 40 Silahkan dipelajari dan dicatat Dan dicatat kunci-kunci jawabannya Diingat materinya Supaya pada waktu ujian Bisa mendapatkan nilai yang maksimal Kemudian untuk soal urayan Ini belum saya bahaskan Namun bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal urayan Silahkan tuliskan di kolom komentar Jangan lupa untuk teman-teman semua Adik-adik semua Silahkan di like Comment Dan juga subscribe Supaya ada teman-teman Yang ketika membutuhkan video ini Bisa lebih banyak lagi Yang mendapatkan manfaat Baiklah terima kasih Untuk adik-adik semua Jangan lupa belajar Semoga mendapatkan nilai yang maksimal nanti Kakak akhiri Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton